Hari ini kami dari DPD Postera Kelas Tenggara melaporkan saudara Arya Sunalinga. Dewan Pimpinan Daerah DPD Posko Perjuangan Rakyat Pospera Sulawesi Tenggara resmi melaporkan Arya Sinalinga ke Polda Sultra Senin 16 November 2020 pada pukul 13.00. Aduan Pospera ini diterima langsung unit cyberdirekturat reserse kriminal khusus di Treskrimsus yakni Aibda Mohamad Faisal S.H. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda yang pertama kali mendapatkan kabar terbaru dari ruang redaksi kami. Laporan ini terpaksa dilayangkan mengingat setelah dalam waktu 3x24 jam, staf khusus Menteri BUMN tersebut tidak juga meminta maaf maupun mengklarifikasi pernyataannya. Olehnya itu, Pospera melihat tidak ada niat baik dari Arya Sinalinga yang secara tenensius memfitnah, menyebarkan kebencian, dan mencemarkan nama baik organisasi Pospera di media sosial WhatsApp. Ketua DPD Pospera Sultra, Hartono, usai melaporkan menjelaskan ke awak media bahwa DPD Pospera Sultra sangat serius terhadap permasalahan ini, mengingat tidak ada pernyataan maaf dan klarifikasi dari Arya Sinalinga. Maka pihaknya berhak untuk menafsirkan bahwa dugaan pernyataan penghinaan, fitnah, dan ucapan kebencian yang disampaikan Arya Sinalinga boleh jadi merupakan pernyataan Menteri BUMN. Alasannya, mengingat posisi Arya Sinalinga adalah staf khusus perangkap jubiah Menteri BUMN dan Komisaris Holding BUMN Inalum yang diangkat oleh Menteri BUMN, Erick Tohir. Mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra ini menegaskan, jika benar pernyataan Arya Sinalinga tersebut mewakili pernyataan Kementerian BUMN, maka sungguh sangat disayangkan. Dalam situasi resesi ekonomi, meratnya pandemi COVID-19, pihak kemasal, kerugian puluhan triliun rupiah di BUMN, Kementerian BUMN justru mencari kaming hitam atas kegagalannya dengan memecah belas sesama anak bangsa dengan menjebarkan ujaran kebencian dan vita. Terakhir, ia berharap kepolisian untuk segera memproses aduan yang disampaikan karena pospera secara serentak melaporkan permasalahan ini di 27 poda. Terima kasih, hari ini kami dari DPD Postera Belas Tenggara melaporkan saudara Arya Sinalinga, salah satu staf khusus Menteri BUMN, yang menurut Postera, ia melakukan kecemaran yang baik daripada partisansi. Di mana salah satu percakapan di Metsos, khususnya di BUMN, dia mengatakan bahwa komisaris yang berasal dari pospera itu semua merugi di pusatnya. Sementara faktanya, dari 7 komisaris yang dipercayakan oleh Presiden masuk ke BUMN itu semua mendapatkan keuntungan sampai tahun 2015, nyata datanya. Untuk itu hari ini, kami dari Punggur Sekret Belas Tenggara melakukan pelaporan di BUMN, di Saber Polda yang diterima oleh Bapak Aibda Mohd Faisal Esha. Untuk itu kita berharap kepolisian bagaimana bisa menerima penyelitim biar terang-terang. Karena kami mengantisipasi agar tidak terjadi kemarahan di tingkat pengurus begitu luas dan melakukan aksi-aksi yang menurut kami itu menjadi kurang baik di masyarakat. Untuk itu kita minta ketegasan tiap provinsi dan hari ini perlu diketahui bahwa dari 27 provinsi DPD, pospera itu melakukan pelaporan di seluruh Porda. Ini adalah karena pengurus menganggap ini ada terjadi penghinaan buat organisasi. Dari Kompleks Blok MBD, Redaksi Sultraline menggabarkan untuk Indonesia.